Kita ke informasi lain pemerintah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menolak pra-peradilan Ketua Kami Medan, Khairi Amri. Sebelumnya, Khairi Amri ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja hingga berujung perusahaan Fasilitas Umum dan Kantor DPRD Sumatera Utara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menolak pra-peradilan terhadap Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau Kami Medan, Khairi Amri. Menurut Majelis Hakim, proses penangkapan dan penahanan tersangka telah sesuai prosedur hukum berlaku. Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Pra-peradilan Lanjutan Rabu Sore. Dihadiri kuasa hukum pemohon yaitu Istri Khairi Amri dan termohon yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Bagi terlalu memandang sepihak terhadap dilihat kita, namun begitu, kutusan Akim itu harus kita hormati. Kutusan pra-peradilan menyangkut penetapan tersangka, penangkapan penahanan itu menjadi kutusan yang sudah ingkrah. Sebelumnya, Khairi Amri ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja hingga berujung perusahaan Fasilitas Umum dan Kantor DPRD Sumatera Utara. Tak hanya di kota Medan, polisi juga menangkap sejumlah aktivis kami di Tangerang, Depok, dan Jakarta. Kami atau Koalisi Masyarakat Menyelamatkan Indonesia merupakan organisasi yang dibentuk oleh Din Syamsudin dan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio. Kami telah membantah anggotanya terlibat dalam aksi kerusuhan tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Rituan, Ainyus melaporkan.